Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, malam Pak Imam dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami, kelompok tiga, ada saya Elmira dan rekan saya Bella akan mempresentasikan terkait keyword research. Kita mulai saja. Yang pertama adalah terkait introduction, terkait keyword research ini. Jadi, dalam melakukan research, dalam melakukan search engine marketing, keywords research di sini merupakan salah satu proses terpenting yang perlu dilakukan. Jadi, dengan kita melakukan eksplorasi terhadap keywords yang datang dari market yang ingin kita tuju, kita tidak hanya dapat mempelajari terkait istilah ataupun frase yang dapat digunakan untuk strategi kita melakukan search engine optimization, tapi kita juga dapat memahami lebih jauh terkait customer base yang kita miliki. Dan dengan memiliki pemahaman secara menyeluruh terkait customer base kita tersebut, keyword research dapat membantu kita untuk memprediksi setiap perubahan yang terjadi pada demand. Kemudian kita juga dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi pada market. Dan juga dapat memastikan bahwa kita telah menawarkan produk, jasa, ataupun konten yang memang dicari oleh para web searchers ataupun target customer kita. Dan pada chapter ini nantinya kita akan mempelajari lebih jauh terkait sejumlah tools yang dapat digunakan untuk melakukan keywords research tersebut, gitu. Tetapi sebelum kita lanjut, perlu ada beberapa hal yang dipahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita perlu untuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh target customer kita, gitu. Tapi untuk mengetahui apa yang ada di pikiran mereka tersebut, kita perlu untuk mempelajari sejumlah hal. Apa saja hal tersebut, contohnya adalah seperti tahapan queries yang di-input oleh target customer kita, gitu. Karena biasanya kita dalam melakukan pencarian informasi, gitu, saat memasukkan queries pada search engine, kita seringkali tidak hanya melakukan satu kali input queries saja, gitu. Tetapi melalui beberapa tahapan penginputan queries hingga kita dapat hasil yang kita inginkan, gitu. Di samping itu, kita juga perlu untuk mempelajari, gitu, aspek demografi dari target customer seperti gender, usia, income, domisili, serta produk-produk atau hal yang mereka cari pada season-season atau waktu-waktu tertentu, gitu, ya, untuk kita pelajari dulu lebih jauh. Kemudian, hal kedua yang perlu diketahui adalah terkait kurva demand jangka panjang atau long tail demand curve, gitu, pada mesin pencari, gitu. Di mana seperti yang kita bisa lihat pada grafik yang ada pada slide, ternyata popular queries ataupun queries-queries yang banyak di input pada periode tertentu yang biasanya memang sedang menjadi hot topics ataupun trending saat itu, jika ditotal secara agregat dalam jangka waktu yang panjang, jumlahnya biasanya akan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan long tail queries, gitu, yang merupakan sejumlah besar queries dengan keyword yang spesifik. Biasanya kita, gitu, atau orang-orang kebanyakan, gitu, hanya sekali saja atau jarang sekali, gitu, meng-inputnya dalam seumur perjalanan hidup kita, gitu. Tetapi, jika ditotal secara agregat dalam jangka panjang, ternyata jumlahnya mendominasi demand pada mesin pencari. Bahkan kalau berdasarkan buku referensi, itu bisa mencapai 70% dari total keseluruhan demand pada search engine. Kemudian, yang ketiga, sebelum kita lebih jauh melakukan keyword research, menggunakan keyword research tool, kita perlu untuk melakukan proses brainstorming dengan pihak perusahaan ataupun brand, gitu, sebagai untuk kita mendapatkan panduan, untuk mendapatkan sejumlah keywords yang penting, dan juga membantu untuk mendapatkan gambaran. Apakah yang kita tawarkan atau yang ditawarkan oleh perusahaan match dengan apa yang dicari oleh customer pada search engine? Selanjutnya, kita masuk untuk pembahasan terkait proses brainstorm tersebut, gitu. Jadi, ada tahapannya, nih. Yang pertama adalah membuat sejumlah list keywords yang terdiri dari satu hingga tiga kata yang mendapat menggambarkan produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu, kemudian yang kedua, menambahkan ke dalam list tersebut sinonim dari keywords yang telah kita list di awal tadi. Kemudian yang ketiga, melakukan taksonomi terhadap industri yang kita sasar. Ini akan berguna untuk menjadi panduan untuk orang-orang, untuk proyek ataupun campaign kita, ide-ide yang akan kita buat, serta perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan website kita. Contohnya, dengan memahami siapa saja market leader dan bagaimana hirarki website yang mereka miliki, itu dapat menjadi panduan untuk kita mengevaluasi website kita dan improvement website kita ke depannya. Kemudian yang keempat, kita dapat memperluas list dengan mengikusertakan istilah-istilah yang tidak secara langsung menggambarkan produk yang ditawarkan ataupun spesifikasinya, tapi masih berkaitan dengan produk yang kita tawarkan tersebut. Contohnya, untuk produk kerudung, misalnya term-term yang masih berhubungan, berhubungan, itu contohnya ada muslimah, fashion, dan juga aksesoris, gitu, contohnya. Kemudian, tahapan selanjutnya adalah melakukan review terhadap key phrases yang muncul pada website yang dimiliki. Kemudian, kita selanjutnya melakukan review-review terhadap frase-frase yang digunakan oleh asosiasi pada industri yang kita sasar, dan juga frase-frase yang digunakan oleh media saat membahas terkait topik yang berhubungan dengan produk yang kita tawarkan. Dan kemudian dilanjutkan dengan membuat list terkait istilah, berbagai istilah yang digunakan oleh brand kita, kemudian lalu membuat list produk-produk apa saja yang ditawarkan oleh brand kita tersebut. Kemudian, masih terkait dengan brainstorm process. Proses selanjutnya, untuk tambahan insight, gitu, kita dapat menanyakan kepada tim internal kita jika mereka merupakan customer, kira-kira apa yang akan mereka ketik, gitu, pada search engine saat mencari produk yang serupa dengan produk ataupun jasa yang akan kita tawarkan tersebut. Lalu, untuk lebih melengkapi lagi, dapat melakukan juga riset terhadap orang di luar sana yang tidak berkaitan atau tidak related dengan perusahaan kita tersebut. Dan juga dapat melakukan analisis menggunakan web analytic tools untuk melihat term-term apa yang digunakan oleh pengunjung website pada mesin pencari saat mereka ingin mengunjungi website kita ataupun saat melakukan pencarian di dalam website kita tersebut. Nah, selanjutnya, dalam melakukan proses brainstorm, penting untuk kita juga melakukan analisi terhadap kompetitor yang kita hadapi untuk mempelajari, gitu, bagaimana pikiran dari customer mereka dan mencari jalan terbaik, gitu, untuk kira-kira menarik minat dari customer kompetitor kita itu tersebut. Nah, untuk proses competitive analysis ini sendiri terdiri dari melakukan review terhadap website mereka dan key phrases yang mereka gunakan. Kemudian, melist term-term non-branded yang mereka gunakan, lalu yang ketiga membaca artikel-artikel yang mereka tulis, yang dipublish pada site di luar yang, site yang mereka miliki. Kemudian, observasi terhadap apa yang dituliskan oleh media tentang mereka. Nah, jika kita telah melakukan seluruh proses dan tahapan brainstorm tadi, maka kita tentunya akan memiliki, gitu, berbagai alternative term ataupun keywords untuk nantinya berguna untuk search engine marketing yang akan kita lakukan. Kemudian, dari situ baru kita dapat memulai melakukan pengembangan terhadap alternative term atau terms of interest tersebut menggunakan keyword research tools. Selanjutnya, kita mulai masuk ke pembahasan terkait keyword research tool, gitu. Jadi, saat ini sudah tersedia sangat banyak, gitu, berbagai opsi tools untuk kita melakukan keyword research termasuk di dalamnya adalah tools-tools yang disediakan oleh search engine itu sendiri, lalu tools yang disediakan oleh pihak ketiga, serta ada juga tools-tools yang bisa melakukan keyword analisis yang cukup kompleks. Sebelum kita lanjut membahas satu persatu terkait jenis tools yang ada, ada beberapa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa output yang dihasilkan dari masing-masing tools tersebut berasal dari data yang jumlahnya relatif terbatas. Sehingga akan lebih baik jika kita melakukan analisis menggunakan beberapa tools untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian, pengukuran untuk masing-masing tools atau search counts untuk setiap tools itu bisa berbeda-beda, gitu, standarnya satu dengan yang lainnya. Jadi, kita jangan mematok atau berpatok secara kaku terhadap angkanya saja, melainkan kita dapat mendapatkan gambaran secara umum dari hasilnya tersebut, gitu, seperti dengan membandingkan tingkat popularitas dari suatu keyword, misalnya. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas terkait keywords research tools yang disediakan oleh search engine. Yang pertama, fiturnya itu akan menyediakan, fitur pada tools yang disediakan oleh search engine akan menyediakan terkait info blog search counts yang dapat membantu kita untuk mengetahui terkait hot topics dan juga keywords yang sedang trending pada dunia blog dan sosial media. Tetapi, perlu diingat bahwa data dari blog search counts ini bersifat temporer. Seperti dapat dilihat pada contoh tampilan output untuk blog search counts pada sisi kanan, gitu, untuk keywords cupcake receipts, total counts yang muncul adalah 851 ribu. Sementara, itu nyataannya saja kita ketik langsung pada search engine, result yang muncul itu bisa berjuta-juta, bahkan berpuluhan juta, gitu. Tetapi, hal ini juga semakin memuatkan fungsi blog search count ini untuk mengetahui hot topics serta trend yang terkini. Selanjutnya, keywords research tools yang disediakan oleh search engine juga dapat memberikan info terkait related terms. Dimana ini akan sangat berguna untuk mendapatkan term-term yang berkaitan dengan produk ataupun jasa yang kita tawarkan, yang tidak kita dapatkan atau kita sadari, gitu, pada saat tadi proses brainstorm di awal proses. Jadi, dapat dilihat pada gambar contoh output pada slide sisi kanan ada keywords whale, gitu, dan kemudian terdapat sejumlah related terms whale tersebut seperti watching, dolphins, photos, marine, dan lain sebagainya. Dimana juga terdapat informasi terkait jumlah totalnya atau counts-nya. Kemudian, keyword research tools pada search engine juga menyediakan informasi terkait common usage dan phrase combinations. Jadi, dapat dilihat pada gambar contoh output dengan mengetik tanda bintang sebelum memasukkan term atau frase tertentu, kita dapat mengetahui term atau frase yang biasanya mengikutinya atau satu paket dengannya. Fungsi selanjutnya adalah untuk mengetahui frequency of recent usage. Dimana informasi tersebut dapat berguna untuk kita mendapatkan gambaran terkait apa yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Contohnya adalah yang dilakukan oleh Google Date Range Operator. Dapat kita lihat pada contoh di slide terkait Presiden Obama. Obama muncul jumlah counts dan juga artikel terkait Presiden Obama dalam 24 jam terakhir. Dimana juga tersedia opsi untuk rentang periode lainnya. Dalam hal ini, ada juga Google News dan Yahoo News yang dapat menjadi sumber yang baik gitu untuk kita menggali lebih jauh terkait berita-berita yang meng-cover term ataupun frase yang saat itu sedang kita research. Terus selanjutnya, kalau tadi adalah tools yang langsung pada search engine, kemudian ini adalah tools yang dikeluarkan oleh search engine, yaitu AdWords Keyword Tool dan Traffic Estimator yang dimiliki oleh Google. Nah, untuk Google AdWords, kita dapat mengakses berbagai informasi gitu terkait related terms, search volumes, search trends, dan juga ad cost estimates untuk setiap keyword ataupun URL yang kita masukkan pada kolom search gitu. ataupun ada juga output dari Google AdWords ini seperti yang kita bisa lihat pada contoh akan menampilkan keyword competition dan juga monthly searches. Di samping itu, kita juga dapat mengatur setting sesuai dengan kebutuhan kita. Pengaturan tersebut mencakup include terms yang merupakan pengaturan terkait additional terms yang masih berkaitan dengan keywords yang kita analisis. Kemudian untuk keywords term, eh, sorry, untuk exclude terms biasanya dengan menyertakan term-term negatif ataupun yang tidak berkaitan, tetapi ini biasanya digunakan untuk proses AdWords Beading gitu saat kita akan melakukan paid ads. Sementara untuk natural organic sebenarnya ini tidak terlalu terpakai. Kemudian ada juga match types di mana opsinya ada broad, exact, dan phrase. Jadi, untuk mudahnya kita pakai contoh saja misalnya untuk keyword sepatu sneakers ternyaman. Nah, untuk opsi exact maka AdWords hanya akan menghitung keywords yang persis sama yaitu keywords yang terdiri dari sepatu yang berbunyi sepatu sneakers ternyaman gitu. Lalu kalau untuk phrase dia itu jika ada kata-kata lain sebelum atau sesudahnya akan tetap terhitung. Contohnya ini sepatu sneakers ternyaman dan terpopuler. Nah, itu dia akan terhitung dengan settingan phrase. Sementara tidak akan terhitung pada settingan exact gitu. Akan tetapi jika urutan kata berbeda misalnya sepatu ini sneakers terpopuler dan ternyaman gitu. Maka tidak akan dihitung pada opsi phrase tetapi dia dapat terhitung pada opsi broad. Di mana pada opsi broad ini dia akan menghitung seluruh keywords selama dia mengandung seluruh terms atau phrase yang dicari meskipun urutannya itu berbeda. Lalu di samping itu ada juga opsi untuk mengatur lokasi yang dituju, opsi untuk default bahasa yang digunakan, serta device spesifik yang dituju. Lalu selanjutnya ada juga traffic estimator yang ada di dalam Google AdWords yang dapat membantu kita untuk mendapatkan estimasi traffic dari berbagai keywords. Seperti yang dapat kita lihat pada contoh outputnya gitu pada sisi sebelah kanan slide. Di mana traffic estimator ini akan menampilkan search volume, average cost per click, kemudian add positions-nya juga jumlah clicks per day serta cost per day. Kita dapat memasukkan keywords yang kita tuju dengan menyesuaikan settingan untuk match types-nya juga gitu. Yang tadi terdiri dari broad match, exact match, phrase match, dan negative match seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya masih terkait Google AdWords keyword tool dan traffic estimator. Keduanya itu mendapatkan datanya dari Google Search Query Database. Kemudian untuk kegunaannya Google AdWords outputnya sangat berguna untuk mendapatkan berbagai informasi general terkait berbagai keywords termasuk keywords yang serupa, popularitas, suatu keywords, biaya, dan posisi untuk ads, search volume, trend, dan memberikan rekomendasi keywords untuk sebuah campaign. Kemudian kalau untuk traffic estimator, outputnya berguna untuk memberikan kita estimasi kasar terkait click-through rate dari keywords yang kita tuju. Lalu untuk cost, baik Google AdWords maupun traffic estimator, keduanya tidak memerlukan biaya apapun. Kita dapat menggunakannya secara free. Ya, kita lanjut. Kemudian selanjutnya ada word tracker di mana tools ini merupakan salah satu keyword tool dari pihak ketiga yang cukup populer. kemudian feature dari word tracker sendiri mencakup, oh maaf, mohon maaf terskip. Sebelum tadi membahas word tracker, kita membahas dulu terkait tools yang disediakan oleh search engine. lainnya selain yang tadi Google, sekarang oleh Microsoft yaitu Microsoft AdCenter Keyword Generation Tool gitu. Di mana tools ini dapat memberikan sejumlah rekomendasi keywords berdasarkan keywords atau website yang kita masukkan, yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan list keywords yang kita miliki gitu. Untuk outputnya dapat dilihat pada contoh di slide. Kemudian untuk Microsoft AdCenter Keyword Generation Tool ini, mereka mendapatkan datanya dari Microsoft Bing Search Query Database. Dan sama seperti Google AdWords, kita dapat menggunakannya secara free tanpa dikenakan biaya apapun. Selanjutnya adalah word tracker. Di mana untuk word tracker ini merupakan salah satu keyword tool dari pihak ketiga yang cukup populer. Feature dari word tracker sendiri mencakup keyword di search tool, di mana outputnya dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri atas. Jadi, word tracker akan melis search terms yang mengandung keywords yang kita masukkan. Dan kemudian diurutkan dari yang paling populer berdasarkan volume searchnya dalam satu tahun terakhir. Kemudian ada juga related keywords, di mana outputnya dapat dilihat pada tabel yang warna oran, di mana terdapat 160 keywords yang berhubungan dengan keyword Halloween. Kemudian kalau untuk keyword projects, pada feature ini kita dapat menyimpan dan mengorganize project-project keywords research yang kita lakukan, di mana ada batas penjimanannya yaitu sebanyak satu untuk active projects dan empat untuk short projects. Kemudian ada juga free keyword suggestion tool, di mana pada feature ini word tracker akan memberikan rekomendasi keywords berdasarkan search volumenya dalam 90 hari terakhir. Selanjutnya terkait data, kegunaan, dan biaya dari word tracker. Untuk datanya, word tracker mengaksesnya dari dogpile.com dan metacrawler.com. Kemudian masing-masing database tersebut memiliki market share memang cukup terbatas, yaitu kurang dari 0,5%. Untuk itu, word tracker juga memberikan opsi untuk menarik data dari Google AdWords keyword tool. Tapi perlu diingat, karena sumber data yang terbatas tersebut, kita sebaiknya tidak terlalu bergantung dengan output datanya saja. Tapi sebenarnya tool ini berguna untuk memberikan gambaran tentang keyword-keywords yang lebih disukai ataupun yang populer. Lalu kalau untuk biaya, word tracker menawarkan subscription fee dengan range bulanan sampai tahunan. Tetapi word tracker juga menawarkan opsi free tool, tetapi dengan feature yang terbatas. Selanjutnya, terus yang selanjutnya adalah keywords discovery. Nah, ini tools dari trillions ini merupakan another popular keyword research tool yang dikeluarkan oleh pihak ketiga. Tapi dia menawarkan cukup banyak feature. Feature-nya itu terdiri dari berbagai hal dari keyword research yang akan menampilkan popular search terms. Kemudian ada juga seasonal search trends yang menampilkan popular search terms dalam periode tertentu. Seperti bisa dilihat pada gambar tabel yang bagian bawah yang menampilkan juga. Di situ ada juga grafik berdasarkan jumlah search-nya. Kemudian ada juga feature spelling mistake research yang menampilkan search dengan kesalahan spelling. Dapat dilihat pada gambar tabel yang bagian atas pada slide. kemudian ada juga feature related keywords. Nah, ini mirip-mirip dengan tools sebelumnya. Dia akan menampilkan sejumlah keywords yang berhubungan dengan keywords yang kita enter. Kemudian ada juga keywords density analysis. Di mana feature ini membantu kita untuk mengetahui persentase seberapa sering sebuah keyword muncul pada URL yang kita miliki. Lalu ada juga feature domain researcher tool. Untuk mengetahui domain yang tersedia yang berdasarkan search term yang populer. Nanti akan ada contoh outputnya yang akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Kemudian ada juga feature competitive intelligence report. Di mana trillions menawarkan feature yang menampilkan sejumlah report yang berkaitan dengan kompetitor kita gitu. Laporan-laporan tersebut mencakup link intelligence yang dapat mengidentifikasi link-link yang membawa traffic kepada kompetitor kita. Kemudian ada juga search term intelligence yang dapat mengidentifikasi link-link yang membawa search term atau frase yang membawa traffic kepada kompetitor kita. Lalu ada search engine intelligence yang dapat mengidentifikasi search engine mana yang membawa traffic kepada kompetitor kita. Kemudian ada PPC campaign intelligence yang dapat mengidentifikasi search terms mana yang dididik atau diincir oleh kompetitor kita. Kemudian ada juga popularity index report yang memonitor popularity index dari kompetitor kita berdasarkan jumlah traffic ke site mereka. Kemudian ada ranking report yang menyediakan informasi terkait terms yang diranking oleh kompetitor kita dan setiap perubahannya dalam 30 hari terakhir. Kemudian ada meta keywords yang menyediakan laporan yang menganalisis meta keywords dari kompetitor. Dan di sini meta keywords itu merupakan jenis meta tag yang tampilannya berupa kode HTML dari sebuah web page yang membantu memberitahukan search engine terkait topik dari page tersebut. Kemudian yang terakhir ada competitive intelligence executive report di mana dia akan menyediakan informasi secara lengkap mengenai seluruh tadi competitive intelligence report yang tersedia. Kemudian kita lanjut ke fiturnya. Yang terakhir keyword discovery juga menyediakan fitur free search term suggestion tool. Ya ini mirip dengan word tracker suggestion tool yang tadi udah dijelaskan sebelumnya. Kemudian masih pembahasan terkait keyword discovery dapat dilihat pada gambar. kurang lebih tampilan untuk domain researcher tool adalah seperti pada slide. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait data kegunaan serta biaya dari keywords discovery dari trillions ini. Kita akan membahas terkait data kegunaan serta biaya untuk keywords discovery tools ini gitu. Di mana untuk data trillions mendapatkannya dari agar gratis historical global data yang dia membelinya dari internet service provider atau juga dikenal dengan ISP. Lalu kemudian kalau untuk kegunaan dikarenakan sejumlah banyak feature yang dimilikinya keyword discovery ini sangat membantu kita dalam melakukan keywords research gitu. Tetapi perlu diingat sama seperti tools-tools yang lainnya, data yang digunakan oleh tools ini jumlahnya juga terbatas gitu. Jadi ya memang kita sebaiknya tidak berpatok dengan hasil datanya secara exact gitu tetapi kita lebih melihat secara general apa yang bisa insight yang bisa kita dapatkan. Dan yang terakhir adalah untuk biaya, keyword research, keyword discovery ini menawarkan subscription fee dengan range bulanan sampai tahunan gitu. Di mana untuk competitive intelligence reports ada fee-nya lagi tersendiri. Tapi mereka juga menyediakan opsi free tool dengan feature yang terbatas. Sekian presentasi untuk dari saya selanjutnya. Untuk tools yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bella. Pada Bella dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Listri. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari keyword research tools. Nah, keyword research tool selanjutnya adalah Google Trends. Di mana Google Trends itu digunakan untuk membandingkan dua atau lebih keyword berdasarkan popularitasnya, terus juga berdasarkan dari seasonality atau trending berdasarkan dari waktu ke waktu. Nah, enaknya dari Google Trends ini misalnya katakan saya mau mencari dark spot serum dan hyper pigmentation serum. Lalu kita membandingkan bisa dilihat mana sih kira-kira keyword yang lebih trending atau lebih banyak dilakukan pencarian. Nah, setelah itu dari Google Trends itu juga bisa melakukan pencarian berdasarkan waktu juga kapan, durasi waktu dari kapan sampai kapan. Lalu juga berdasarkan lokasinya. Tidak hanya kebukaten atau provinsi, tapi juga lebih spesifik kota-kota. Nah, data-data dari Google Trends itu didapat dari pencarian-pencarian yang dilakukan oleh orang-orang di mesin pencarian Google. Lalu juga kenapa sih Google Trends ini sangat berguna? Karena Google Trends itu sangat mudah untuk digunakan sebagai perbandingan dari keyword-keyword yang ingin dilakukan atau dicari. Lalu juga grafiknya sangat mudah untuk dimengerti. Jadi, meskipun kalau Google Trends ini kekurangannya dia itu hanya bisa dilakukan perbandingan antara popular-popular terms saja yang bersifat short words. Tidak bisa dilakukan pencarian yang long-tail search terms. Lalu untuk biayanya sendiri, Google Trends itu gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali. Selanjutnya adalah Experian Headwise. Experian Headwise itu adalah salah satu tools yang menyediakan atau menawarkan wide range kompetitif dari statistik-statistik web melalui layanannya. Nah, salah satu keunggulan dari Experian Headwise adalah adanya fitur Headwise Search Intelligence di mana Headwise Search Intelligence itu adalah keyword research-nya sangat amat mumpuni gitu untuk menganalisis long-tail dari search data. Nah, HSI atau Headwise Search Intelligence itu menyediakan beberapa fitur di antaranya adalah template information di mana search terms-nya itu bisa dilakukan secara spesifik juga dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang lain terus juga market specific results, terus bisa dilihat berdasarkan cultural differences atau pencarian berdasarkan lokasi yang bahkan sifatnya lokal sekalipun. Lalu juga informasi-informasinya itu dari term-term itu sudah didapat. Nah, sebelum seseorang atau sebelum pengguna internet itu mengklik sebuah keyword sebelumnya itu mereka mengunjungi sebuah website apa. Nah, Headwise Search Intelligence itu bisa melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira Experian Headwise itu mendapatkan data dari mana? Nah, datanya itu didapatkan dari 25 juta interaksi dari kombinasi data ISP berdasarkan partnership atau opt-in panels. Nah, mengapa useful? Karena Experian Headwise itu menampilkan dalam bentuk presentasi sehingga dapat mudah dipahami dan bisa dibilang dapat mudah digunakan untuk perbandingan. Tetapi, Experian Headwise itu sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2020 karena isu privacy concern yang sudah mulai dipahami oleh masyarakat-masyarakat saat ini. Selanjutnya adalah Comscore Search Planner di mana Comscore Search Planner itu menyediakan data yang sangat luas berdasarkan behavior-behavior dari pengguna-pengguna internet yang sebenarnya berdasarkan search termnya apa terus juga bisa dicek dari kompetitif search term analysis-nya. Nah, fitur apa sih yang disediakan oleh Comscore Search Planner di antaranya adalah site profile di mana mereka itu menyediakan kira-kira search term apa nih dan search engine apa yang kira-kira paling banyak digunakan oleh pengguna internet untuk sebelum mengunjungi sebuah situs gitu. Nah, selanjutnya ada juga profile search terms di mana dari profile search term itu berguna untuk SEO analysis untuk melihat demografi profil apa dari orang-orang yang melakukan pencarian dari beberapa kata atau search terms dari beberapa keyword itu. Nah, data yang didapat dari Comscore Search Planner itu dari mana sih? Nah, mereka itu mendapatkan data dari user-user yang secara volunteer memang join ke dalam research panel. Nah, Comscore sendiri juga memiliki opt-in supaya mereka ada Comscore tracking dari situs-situs yang menggunakan Genify Text itu. Nah, untuk usefulness-nya sendiri itu hampir sama dengan experience hitwise di mana mereka itu datanya itu ditunjukkan secara dalam bentuk presentasi dan untuk harganya sendiri atau biayanya itu tergantung dari paket-paket yang disediakan atau bisa dibilang orang-orang atau perusahaan langsung mengkontak kepada perusahaan di Comscore Search Planner itu sendiri. Selanjutnya ada WordStream. Nah, WordStream itu digunakan untuk keyword research tool yang bisa dibilang itu memiliki capability-capability yang unik yang hanya dimiliki oleh WordStream. Di antaranya adalah keyword grouping. Nah, keyword grouping itu apa sih? Keyword grouping itu bisa dibilang itu kalau salah satu tools yang dimiliki oleh WordStream di mana mereka itu bisa melakukan mine dari keyword data yang berdasarkan referral search organik atau trend. Jadi, sifatnya memang masih organik gitu, tidak payment. Nah, layanan-layanan atau fitur-fitur yang disediakan oleh WordStream di antaranya adalah WordStream keyword suggestion tool di mana itu adalah salah satu basic tool yang digunakan untuk mengenerate list dari keyword suggestion dan juga dibarengi dengan volume matrix juga dari keyword tersebut. Nah, selanjutnya ada WordStream keyword niche finder di mana niche finder itu tools tersebut sangat berguna untuk SEO analis yang ingin membuat topik-topik baru apabila mereka ingin membuat sebuah konten. Lalu ada WordStream keyword grouper yang sudah tadi sempat saya jelaskan sedikit. Lalu juga ada WordStream negative keyword tool di mana WordStream negative keyword tool itu bisa membantu SEO analis untuk mengenerasi list list apa atau dari list dari keyword apa yang tidak diinginkan untuk match dari SEO keyword yang ingin dibuat. Nah, yang terakhir adalah fitur SEO content creative plugin Firefox di mana apa namanya mereka itu pluginnya itu bisa dapat plugin dari Firefox itu bisa men-suggest topik atau keyword dari SEO SEO page-nya itu. Nah, WordStream itu mendapatkan datanya itu dari ISP atau internet service provider, browser toolbar provider seperti content block in Firefox dan juga dari search engine juga. Nah, untuk mengapa sih WordStream itu dianggap how it is useful? Karena mereka itu mendapatkan data dari beragam sumber dari search engine yang ada dan mereka juga melakukan analisis jauh lebih dalam sehingga mereka lebih berguna dan mereka dapat membantu untuk SEO analis untuk pembuatan long tail keywords. Untuk biayanya sendiri itu tergantung dari paket-paket yang dipilih. Nah, selain dari yang sudah saya jelaskan tadi masih ada juga keyword research tools yang bisa digunakan di antaranya adalah Quintora di mana Quintora itu bisa menyediakan interactive tag dalam bentuk cloud interface sehingga dapat melihat kira-kira hubungan-hubungan antar kata-perkata yang membentuk frase. Tetapi Quintora itu kalau tidak salah sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2016 atau 2017. Selanjutnya ada Google YouTube Suggestion, lalu juga ada Ubersuggest. Itu hampir sama ketika kita melakukan pengetikan sebuah keyword dalam sebuah mesin mencari baik Google, YouTube dan juga Ubersuggest. Nah, mereka itu nanti di bawahnya itu muncul alas suggestion-suggestion seperti di gambar. Ada misalnya pada saat saya mengetik pixel 6 itu keluar pixel 6 camera atau lain-lain. Nah, selanjutnya ada Souffle itu di website-nya itu ketika kita mengetik sebuah kata misalnya di sini saya melakukan pengetikan sinematografi. Nah, Souffle itu menyediakan suggestion-suggestion apa nih yang muncul dari beberapa website seperti Wikipedia, answers.com, terus juga ada dari YouTube, ada Google juga pastinya ada Amazon, Amazon, Bing dan juga Yahoo. Nah, selanjutnya adalah determining keyword value, di mana ketika kita menilai sebuah value dari sebuah keyword, kita harus memastikan gitu seberapa useful nih term yang akan kita pakai, keyword-keyword yang akan kita pakai dalam situs kita. Nah, untuk mengidentifikasi sebuah relevansi dan keyword-keyword yang sifatnya itu berkualitas tinggi, ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah relevansi dari informasi-informasi atau terms dari informasi yang ada pada website kita karena terms-terms atau istilah-istilah yang memiliki relevansi yang tinggi itu memiliki pikirkan konversi yang lebih tinggi dibandingkan terms-terms yang tidak relevan sama sekali dari fokus konten kita itu. Nah, selanjutnya adalah the likelihood atau tingginya kemungkinan beberapa visitor untuk melakukan desired action dari website-website yang, dari situs yang kita masukkan dari SEO itu. Nah, selanjutnya adalah kita juga harus tahu kira-kira berapa orang nih yang udah datang ke situs kita lalu mereka itu langsung pergi dari situs kita dan mereka merasa tidak puas karena terms yang mereka cari itu ternyata tidak ditemukan atau mereka tidak menemukan solusi atas term yang mereka cari di situs kita. Nah, hal-hal seperti inilah yang penting untuk diperhatikan konten kita seperti apa lalu juga kita juga perlu membandingkannya dengan konten-konten dari website-website kompetitor. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa keyword-keywords yang memiliki relevansi yang jauh lebih tinggi itu memang memiliki keuntungannya tersendiri karena mereka itu istilahnya merepresentasikan situs dari website kita. Tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa keyword-keywords yang memiliki relevansi yang lebih rendah dibandingkan keywords with higher relevance itu juga bisa jadi memungkinkan di satu hari nanti apabila seseorang atau misalnya pengguna internet itu melakukan pencarian based on lower relevansi of the keywords tadi dan ternyata keywords dari lower yang memiliki relevansi rendah itu ditemukan nih di situs kita. Nah, let's say misalnya dan ternyata konten yang mereka cari itu bisa dibilang itu sangat unvaluable sehingga mereka dapat mengingat nih mereka dapat keyword, mereka dapat informasi itu karena search dari keyword apa, dapetnya dari situs apa, lalu juga diharapkan ada juga potensi-potensi untuk linking the website dan juga sharing the information kepada teman-teman atau rekan-rekannya. Nah, selanjutnya adalah determining conversion rates. Nah, beberapa miskonsepsi yang terjadi saat ini adalah conversion itu seolah itu hanya berputar pada orang-orang yang melakukan purchasing pembelian sebuah item gitu. Padahal dalam SEO itu conversion itu bisa macam-macam bahkan web visit itu juga bisa dibilang sebagai conversion atau bahkan misalnya seseorang sign up mendaftarkan akunnya di sebuah situs atau mungkin juga subscription untuk newsletter itu bisa juga dimaksudkan sebagai conversion. Intinya conversion itu adalah tipe-tipe action dari user internet yang melakukan sebuah action yang memang sudah kita identifikasi bahwa itu sebagai sebuah action that we intend to do gitu. Nah, sehingga bahkan sebenarnya itu banyak sekali karena conversion itu tipenya ada banyak sehingga bisa jadi keyword-keyword tertentu itu itu merefer itu juga bisa macam-macam fungsinya. Misalnya katakan kayak keyword A itu lebih cocok untuk orang-orang yang ingin mencari keyword-keyword untuk yang berfokus terhadap purchasing atau apa. Nah, terus juga misalnya keyword B itu lebih cocok digunakan untuk orang-orang yang ingin melakukan pencarian yang bersifatnya entah itu subscription newsletter atau apa. Nah, keyword-keyword itulah yang bisa membedakan dari conversion-conversion fact tersebut. Nah, kira-kira kita juga harus tahu nih untuk keyword-keyword yang akan kita target kita harus tahu demand-demand dari masing-masing terminologi atau frase-frase yang sudah ada berdasarkan dari rankingnya itu. Nah, intinya kalau misalnya kita ingin tahu kira-kira seberapa tinggi tingkat kompetisinya dari sebuah fase atau terminologi itu ada beberapa matrix yang dianggap valuable diantaranya adalah search demand value terus juga ada jumlah-jumlah dari page search yang dilakukan oleh kompetitor dan harga bidding untuk masuk ke dalam top four position terus juga ada strength, kekuatan dari top ten result-nya itu dan yang terakhir adalah number of search results. Selanjutnya, untuk melakukan SEO sendiri itu juga kita bisa menggunakan third-party search data. Nah, third-party search data itu salah satunya adalah dengan menggunakan Google AdWords. Di buku itu masih menggunakan terminologi Google Ad selama yaitu Google AdWords tapi sekarang sudah diubah oleh Google menjadi Google AdWords. Di mana itu intinya misalnya seorang SEO analis atau kita gitu let's say sebagai SEO analis itu nyoba-nyoba nyoba-nyoba pasang apa ya, pasang iklan gitu istilahnya. Pasang iklan let's say keywords yang terus juga kita bikin campaign dari Google AdWords tersebut, dari keywords yang akan kita pakai. Nah, setelah itu kita cek nih beberapa hari kemudian, apa namanya, impression yang didapat dari masing-masing keyword yang sudah kita taruh itu seberapa. Nah, lalu seperti yang dari tabel yang dari buku yang saya ambil juga, itu bisa dilihat organic position-nya dari 1, 2, 3, 4 itu, CTR-nya itu ada berapa persen. Nah, sebenarnya meskipun page search result itu sebenarnya mendapatkan traffic yang jauh lebih rendah dibandingkan organic search tetapi, apa namanya, page search, apa namanya, search result yang berbayar atau SEM itu sebenarnya bisa juga cenderung lebih memiliki tingkat konversi yang lebih tinggi dibandingkan dengan search yang organic. Nah, apa namanya, melakukan dari S-testing itu, itu tujuannya itu lebih seperti mendapatkan sense, mendapatkan sense atau mendapatkan feeling gitu kan dari volumenya itu seperti apa, seperti kayak impression-nya seperti apa, dan juga value dari importance of particular keywords yang ditaruh dalam Google AdWords campaign itu. Selanjutnya, ada using landing page optimization. Nah, di landing page optimization itu sebenarnya lebih kayak bagaimana kita mengoptimasi landing page dari kita nyoba-nyoba nih gitu, tampilannya itu, tampilan sebuah situs itu yang banyak disuka itu seperti apa sih. Nah, seringnya itu digunakan, testingnya itu menggunakan epitesting atau multivariate testing gitu. Nah, di mana epitesting itu misalnya kita coba aja dari, apa namanya, dari, ada, dari sebuah situs kita gitu kan, terus ada kita posting apa, kita bikin konten apa yang sebenarnya isinya sama, tapi mungkin ada perbedaannya, either yang satu tulisannya ditaruh di atas, satu tulisannya di bawah, warnanya seperti apa, dan lain-lain. Lalu, kita lihat mana, apa namanya, landing page mana yang generate lebih banyak pengunjung. Nah, sebenarnya kalau landing page optimasi itu memang bisa membantu untuk determining gitu kan, value dari sebuah keyword. Tapi landing page optimization itu dianggap tidak cukup praktikal dalam, apa namanya, perform sebuah SEO test, karena sebenarnya kalau SEO test itu dianjurkan, itu lebih bagus kalau mau lihat hasilnya itu, sifat testingnya itu bersifat lebih dari dua minggu atau bahkan berbulan-bulan. Nah, selanjutnya adalah memanfaatkan dari long tail dari keyword demand. Nah, seperti yang kita ketahui itu kan sebenarnya 70% dari search queries itu kan mostly itu adalah long tail of search. Dan bisa dibilang tuh kalau tidak jadi sisa 30%-nya itu cuma sekedar head termsnya aja, atau kayak kata-kata awal, atau yang kata-kata yang sangat sama singkat gitu. Sehingga kira-kira kita ada nih metode-metode apa aja yang dapat digunakan untuk menemukan long tail terms. Nah, ada lima metode yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah identifying long tail patterns. Di mana identifying long tail patterns itu lebih kepada kita menentukan apakah ada pola-pola universal yang dilakukan oleh kita, sorry, yang dilakukan oleh para orang-orang, para searcher ketika melakukan pencarian sebuah keyword. Misalnya, katakan kita ingin mencari digital camera. Nah, kalau dalam tools misalnya dari keyword discovery database itu bisa dibilang ketika seseorang melakukan pencarian digital camera, itu akan keluar banyak banget. Dari brandnya apa, terus juga modelnya apa, dan lain-lain. Nah, dari hasil-hasil yang banyak itu, lalu kita lakukan pencarian dan kita harus menemukan kira-kira ada nggak nih pattern universal yang dapat digunakan oleh kita sebagai SEO analis untuk digunakan dalam long tail term itu nantinya. Nah, selanjutnya adalah editorial content strategies for long tail targeting. Di mana kalau di sini itu sifatnya, kalau misalnya kita memasukkan long tail phrase itu atau frasa long tail keyword itu ke dalam website kita, itu chances atau kesempatan dari orang-orang untuk muncul atau datang ke situs kita itu jauh lebih tinggi. Sehingga disarankan, apa namanya, long term phrase itu ada juga dalam konten yang tulisannya jauh lebih panjang yang kita masukkan. Nah, selanjutnya adalah UGC atau user generated content strategies for long tail targeting. Itu sebenarnya UGC itu lebih sifatnya kita dari situs itu menawarkan pengguna internet gitu kan untuk either membuat forum atau bikin thread atau misalnya bikin postingan-postingan atau posting review atau bahkan memberikan komentar-komentar dari blog. Mungkin kalau saya sih bayangannya mungkin kayak dulu kalau di kaskus gitu kan bikin thread, terus kita search apa, yang trending apa, terus misalnya kayak FJB dulu di kaskus, forum jual beli, itu juga kita juga mau nggak mau kalau misalnya kita sebagai pengguna mau menjual barang di kaskus itu kita juga harus tahu nih kira-kira keyword-keyword apa nih yang long, yang panjang, yang sekiranya bisa generate lebih banyak orang atau lebih banyak pengguna. Tapi kalau ketika kita memutuskan user generated content strategy ini, kita sebagai pemilik situs juga harus sering-sering memanage dari postingan-postingan yang ada agar tidak terlalu melenceng jauh dari ke apa-apa ya, the real reason kenapa situs kita itu ada. Nah, selanjutnya adalah extracting terms from relevant web pages dan mining keyword research tools. Nah, untuk extracting terms dari relevant web pages itu ada beberapa prosesnya. Nah, yang pertama adalah kita harus mengekstrak common search phrases yang bersifat top 10 sampai top 50. Terus juga selanjutnya kita lakukan pencarian melalui Google atau Bing atau search engine lainnya yang dirasa menyaman dan memungkinkan. Selanjutnya ketika sudah muncul top 10 sampai top 30 resultnya itu, kita extract gitu. Kira-kira nih ada nggak nih apa namanya tone tone atau frasa yang unik yang bisa dipakai. Selanjutnya adalah kita remove stop words dan filter juga by phrase size-nya supaya nggak terlalu membleber kemana-mana. Lalu juga setelah itu kita remove gitu instances dari frasa-frasa yang sudah ada di keyword research database. Nah, selanjutnya kita juga yang terakhir adalah kita sortir nih apa namanya istilah-istilah yang umum dulu habis itu kita sisir makin-makin dari umum yang pada akhirnya menjadi jauh lebih spesifik. Nah, untuk leveraging long tail keyword demand yang terakhir adalah mining keyword research tools di mana ini sifatnya itu ketika sebuah long tail misalnya berhasil gitu dilakukan di kota lain diharapkan itu bisa berhasil juga dilakukan di kota kita. Let's say misalnya kita jualan kalau di contoh ini jualan pizza gitu. Nah, dari salah satu aplikasi keyword research tool yang digunakan pada saat melakukan apa namanya long tail search, contohnya misalnya pizza San Diego atau Orlando Pizza atau apa itu ada satu kata kunci yang menggelitik yaitu di nomor 42 San Diego Pizza Delivery. Nah, sehingga kata kunci San Diego Pizza Delivery itu diharapkan bisa digunakan juga di kota lain misalnya di Orlando Pizza Delivery seperti itu. Nah, sehingga dalam pencarian dari leveraging long tail of keywords itu diharapkan kita bisa tahu nih kira-kira keyword-keyword yang apa yang bisa digunakan dan pastinya juga kita harus menentukan kira-kira keyword itu kapan layak untuk dipakai apalagi kalau misalnya itu sifatnya seperti holiday season atau apa dan diharapkan pada saat kita ingin melakukan long tail keyword atau ingin memasang sebuah konten yang sifatnya holiday season atau seasonal tergantung musim atau sifatnya musim liburan diharapkan konten tersebut atau webpage itu sudah muncul beberapa waktu atau beberapa minggu sebelum tanggal liburannya itu datang supaya adanya optimasi dari conversion rate atau optimasi dari web visit-nya itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.